Makassar, Kompas.com, sepasang suami istri tertimpa pohon saat hujan deras terjadi tepat di samping kantor camat Panakukang di Jalan Inspeksi Kanal Batua, Kecamatan Panakukang, Makassar, Minggu, 51-2020. Kasihumas Polsek Panakukang Bribka Ahmad Halim mengatakan sepasang suami istri yang bernama Abdul Rauf, 70, dan Nasirah, 60, tertimpa pohon asam saat keduanya singgah di dekat pohon tersebut untuk memakai jas hujan. Pasutri tersebut hendak pulang ke rumahnya yang ada di Kecamatan Makassar dengan menggunakan sepeda motor, mereka singgah di samping kantor camat untuk pakai jas hujan. Tiba-tiba pohon yang berada di belakangnya tumbang dan menimpa keduanya beserta sepeda motor maticnya, Tutur Halim, Baka juga, suami istri tewas tertimpa pohon di Surabaya melihat pasutri tertimpa pohon, warga yang melintas di area tersebut langsung menyelamatkan mereka. Polisi yang langsung tiba juga langsung mengangkat pohon besar tersebut hingga kedua pasutri itu berhasil diselamatkan. Kejadian tersebut membuat kedua warga kerung-kerung itu mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara motor jenis matic bermerek Jamaha Mio M3 yang dikendarai suami Nasirah mengalami kerusakan di bagian depan. Lampu sepedu meter dan beberapa kap motor juga pecah dan lecat, korban mengalami luka lecat di tangan kirinya, mengeluh juga kesakitan di bagian leher. Tadi sempat diselamatkan beberapa warga juga dibantu personel Bin Mas Polsek Panakukang dan Babin Samanggala, Ucap Halim, Baka juga, tertimpa pohon tumbang. PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Alor meninggal dunia kondisi pasangan suami istri tersebut perlahan membaik setelah beberapa jam dirawat oleh pegawai medis di puskesmasa tempat. Sementara pohon yang tumbang di samping kantor camat juga telah distrilisasi oleh tim gabungan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar hingga material pohon yang tadinya menutup jalan telah dibersihkan.